Usai resmi mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD pun mulai mengemasi barang-barang di ruang kerjanya. Ya, hari ini Mahfud MD juga mengisi kegiatan pagi juga berolah-olah santai dengan sejumlah kolega. Mahfud MD sudah bulat mengambil keputusan melepas jabatannya sebagai Menko Polhukam. Hari ini, Jumat 2 Februari 2024, calon wakil presiden nomor urut tiga itu menyambangi gedung Kemen Kopolhukam untuk berolahraga bersama sejumlah kolega sekaligus berpamitan dengan mereka. Menjadi Jumat terakhir berolahraga di lingkungan Kemen Kopolhukam, Mahfud kemudian juga berpesan akan pentingnya menjunjung sikap netralitas dalam Pilpres 2024 ini bagi jajaran dan staf di kementerian yang pernah dipimpinnya itu. Kalau saya tidak sedang di luar kota, saya bergabung. Kadang-kadang saya olahraga di sini, kadang-kadang di Munas, kadang-kadang di GBK gitu. Kalau Jumat, saya bersama mereka. Nah, saya hari ini pamit kepada mereka dengan pesan agar bekerja baik-baik untuk menjaga negara ini yang kalau dalam konteks pemilu harus netral. Alhamdulillah selama perjalanan pemilu tidak ada seorang pejabat pun dari sini. Apalagi menterinya lalu dianggap menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu parpol atau salah satu calon bersih di sini. Mudah-mudahan nanti juga akan terus berkembang ke arah yang lebih bersih lagi ke Minkopolhukam ini. Selain berolahraga pagi, Mahfud juga mulai mengemasi barang-barang miliknya yang selama ini mengisi ruang kerja Menkopolhukam. Di sela-sela itu, Mahfud pun menceritakan singkat aktivitas yang biasa dilakukannya di ruang kerja tersebut kepada awak media yang menyertainya. Setelah dirasa cukup, Mahfud kemudian berpamitan meninggalkan ruang kerja itu. Dari Jakarta, Leo Chandra, Dudi, TV One mengabarkan.